selamat menikmati identitas pada sapi potong yang biasa digunakan yang pertama adalah ear tags yang kedua adalah branding atau penandaan dengan menggunakan bahan berupa bahan yang panas dan juga dingin kemudian adalah tato dan yang keempat adalah nose printing kita akan bahas satu-satu sebelumnya ada pertanyaan yang terlebih dahulu harus kita jawab bersama-sama kenapa ternak, sapi potong, atau kerbau harus diidentifikasikan atau harus diberikan penandaan ini harus kita jawab yang pertama tentunya adalah dengan penandaan ini bisa membantu peternak untuk proses pencatatan sehingga nantinya dalam proses mengambil keputusan keputusan apakah dalam mengawinkan keputusan apakah akan menjadi ternak bibit dan juga keputusan manajemen maka dalam proses keputusannya itu akan benar atau tidak salah yang kedua adalah mengurangi kesalahan dalam proses pencatatan dan pencarian informasi tentang ternak karena dengan sudah diberikan tanda bahwa ternak-ternak ini akan bisa dibedakan dari satu ternak dengan ternak yang lainnya identifikasi sapi potong yang paling banyak dilakukan di Indonesia atau di luar negeri yang pertama adalah dengan menggunakan metode ear tags kemudian dengan menggunakan tato dan menggunakan hot brands tapi yang paling banyak di sini adalah menggunakan ear tags biasanya kalau kita dicumpai di feedlot, feedlot sapi potong, pengumuman sapi potong maka yang paling banyak ini digunakan adalah menggunakan ear tags kemudian yang jarang digunakan adalah dengan menggunakan metode freeze brands dan juga neck change biasanya untuk neck change ini digunakan pada sapi-sapi perah selanjutnya kita akan bahas satu-satu, yang pertama adalah ear tags ear tags paling banyak memang digunakan untuk mengidentifikasikan, memberikan tanda pada sapi potong yang harus dilakukan adalah kita menyiapkan terlebih dahulu teks-teks yang sudah diberikan nomor, diberikan tanda jangan lupa, jangan sampai pemberian tanda atau nomor ketika teks ini sudah menempel pada telinga sapi ini akan berbahaya atau akan menyulitkan yang pertama kita harus membutuhkan alatnya yang terdiri dari tang tag kemudian tagnya itu sendiri kemudian tag ditempelkan di daun telinga dengan menusukan lubang telinga pada sapi atau kerbau kemudian hindari tulang rawan utama di daerah telinga kemudian pilih bagian telinga yang paling fleksibel kemudian gunakan pistol aplikator untuk menendai kedua telinga dan pastikan tulisan tag dapat dibaca dari jauh kita akan melihat bagaimana atau dimana lokasi penempelan ear tags kita lihat ini adalah bagian muka dari kepala sapi di sini adalah ear tag dan di sini sudah ada catatannya yang bergaris putus-putus ini adalah bagian tulang rawan artur kartilago kemudian yang garis tidak terputus ini adalah pembuluh darah baik kita lihat di sini di sini pada umumnya semua sapi atau pada kerbau dia memiliki pembuluh darah yang sebetulnya sangat mudah dilihat dari belakang ini adalah pembuluh darah satu dua tiga bagian ini tidak boleh kita berikan perlakuan atau tidak boleh kita berikan penandaan kita tusuk kemudian ini yang putus-putus ini adalah tulang kartilago atau tulang rawan dan ini juga kita harus menghindari memberikan perlakuan atau penusukan pada bagian ini yang harus kita lakukan adalah cari di bagian pertengahan antara tulang kartilago ini atau tulang rawan ini kemudian bisa di antara sini kemudian di antara pertengahan antara tulang kartilago 1,2,3 di tengah-tengah ini kemudian diusahakan juga untuk pembelian ear tag ini adalah lebih ke arah telinga bagian dalam karena biasanya untuk di luar negeri biasanya di sebelah luar atau di sebelah sini akan diberikan penandaan untuk tato baik kita lihat lebih jelas lagi perhatikan yang tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah ada beberapa bagian satu, dua, tiga satu, dua, tiga cari yang tidak ada atau tidak ketemu pembeluh darahnya kemudian setelah itu tempelkan atau tusukkan di bagian yang paling bersih atau paling tidak ada pembeluh darah dan paling tidak ada tulang kartilago biarkan di sini dan kemudian nanti biarkan nanti di bagian atas biasanya itu akan ditempati oleh penandaan untuk tato apa sih kelebihan dan kekurangan dari penggunaan ear tag? kelebihannya adalah satu, mudah dalam penyortiran sapi karena memang ini akan terlihat terutama dari muka maka akan mudah terlihat ketika handling atau penanganan sapi kemudian dapat mudah dilihat juga tadi sudah disampaikan mereka diidentifikasikan baik dari depan atau dari belakang kemudian juga mudah diaplikasikan dan fleksibel di berbagai cuaca dan memang harganya terbilang murah sementara itu kekurangannya adalah keterbatasan area penempelan ya karena memang penempelan ini hanya bisa di bagian telinga tidak bisa ditempel di bagian yang lain kemudian kemudian ada kemungkinan air tag ini dicabik dari telinga ya siapa tahu ketika sapi-sapi atau kerbuk ini melakukan aktivitas kaki atau dia bersentuhan atau berkontak fisik dengan sapi yang lain bisa jadi ada resiko dicabik kemudian apabila dipasang dengan tidak benar akan terjadi longgar sehingga resiko infeksi ini bisa saja terjadi kita tinggalkan untuk air tag maka kita melaju ke hot branding hot branding berarti penandaan dengan menggunakan plate yang panas ya jadi plate ini dipanaskan terlebih dahulu sekian derajat bisa jadi sekurang lebih di atas pasti di atas 60 sekitar 100 derajat celciusnya kemudian kita akan lihat review dari hot branding ini hot branding ini bersifat permanen kemudian peternak sering menggunakannya sebagai tindakan pencegahan terhadap pencuri jadi memang di daerah-daerah ini sangat banyak digunakan terutama ketika saya sedang mengadakan penelitian beberapa kali di kupang setiap ternak yang akan memang yang akan dikarantina akan dijual dan sebagainya atau diperihara itu biasanya sapi-sapinya atau kerbuknya yang paling banyak adalah sapi itu diberikan penandaan dengan menggunakan hot branding supaya apa salah satunya memang adalah supaya tidak dicuri oleh pencuri kemudian sebagian besar merek diletakkan atau sebagian besar di penandaan diletakkan di bagian pinggul samping atau di bagian shoulder shoulder itu bagian bahu ya bahu pinggul samping atau shoulder bahu kemudian penting untuk memastikan plat berada pada suhu yang tepat jadi tidak boleh dingin atau tidak boleh misalnya terlalu panasnya bukan tidak perlu terlalu dingin jadi panasnya tidak sesuai sehingga justru menimbulkan rasa sakit pada ternak itu sendiri kemudian plat besi dengan suhu yang salah dapat menyebabkan rasa sakit yang tidak perlu dan luka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih kemudian dalam proses penandaan ternak harus dalam keadaan terkendali atau dimasukkan ke kandang jepit kemudian gerakan-gerakan yang tiba-tiba itu dapat mengacaukan penandaan dan memperlabat proses jadi ketika akan diberikan penandaan sebaiknya sapi-sapi dalam keadaan dicepit atau tidak ada ruang gerak sama sekali sehingga sapi-sapi ini tidak bergerak bebas karena resikonya kalau misalnya sapi-sapi ini bisa mendapat ada ruangan yang luas atau bebas maka resikonya salah satunya adalah mengacaukan, mengaburkan penandaan ketika dilakukan dengan benar maka proses penandaan atau branding ini bisa memakan waktu hanya 3-5 detik saja asal prosesnya baik kita lihat bagaimana kelebihannya kelebihannya yang pertama adalah pencuri tidak dapat menghapus tanda kemudian cepat dan rasa sakit cepat hilang kalau misalnya menggunakan suhu yang pas kemudian penandaan dapat ditempelkan di beberapa area namun kelemahannya hot branding ini dapat menyebabkan infeksi kemudian jika suhunya tidak tepat suhunya tidak tepat, tidak sesuai maka rasa sakit, cedera yang berlebihan bisa terjadi dan penandaan akan menimbulkan bekas luka yang menyebabkan kerusakan pada kulit itu pada hot branding kita lihat ke freeze branding freeze branding ini penandaan biasanya diletakkan di samping pinggul atau disolder kemudian nantinya ketika sudah dilakukan proses penandaan menghasilkan pertumbuhan rambut yang berwarna putih di wilayah yang diberi identitas caranya adalah plat didinginkan dalam nitrogen cair atau es kering pada suhu min 100 hingga min 200 delajat celcius karena itu pengakangan diri penting saat melakukan branding ini dan jika terlalu banyak gerakan dapat mengacaukan tanda ketika dilakukan dengan benar maka waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 30 detik saja oke kita lihat bagaimana kelebihannya minimal atau tidak ada jaringan yang rusak kemudian rasa sakit yang ditipulkannya pun sedikit kemudian juga penandaan atau identitas dapat ditempatkan di beberapa area atau di beberapa tempat kemudian apa kelemahannya yang pertama adalah waktu penandaan lebih lama dari branding panas kemudian biaya lebih mahal daripada hot branding dan kurang baik dilakukan pada ternak dengan rambut yang tipis dimanakah daerah penandaan identifikasi dengan menggunakan hot atau freeze branding bisa coba kita lihat disini ya di bagian leher kemudian di bagian samping sebelah kanan baik kanan atau kiri bahkan di bagian pinggul juga itu bisa dilakukan ini A, B, C, D A, B, C, D kemudian metode selanjutnya adalah dengan menggunakan tato tato ini mirip dengan tato untuk manusia kemudian yang dilakukan tinta dimasukkan ke dalam kulit ternak dengan menggunakan tang khusus ini tangnya tang khusus kemudian tinta tato diletakkan di bawah kulit telinga kemudian tang tato khusus menusuk kulit dan meninggalkan tanda permanen bedanya kalau pada manusia tintanya itu dimasukkan ke dalam tabung terlebih dahulu dan kemudian ditusukkan bersamaan dengan jarum sementara kalau untuk pada sapi atau pada ternak yang dilakukan pertama kali adalah kita menusukkan terlebih dahulu dengan menggunakan tang khusus tato kemudian setelah itu nanti akan meninggalkan tanda-tanda ya tanda nomor dan sebagainya setelah itu nanti digosokkan tinta itu dengan menggunakan sikat gigi digosokkan sehingga nanti akan menimbulkan nanti tintanya itu akan masuk ke dalam bawah permukaan kulit dan kemudian akan timbul warna khusus itu tata caranya kemudian yang selanjutnya adalah nose printing ya metode nose printing nose printing ini memang kalau di Indonesia itu sangat jarang masih jarang dilakukan dan sebetulnya ini mirip dengan sidik jari pada manusia nah kalau manusia itu untuk mengidentifikasi setiap individunya adalah dengan menggunakan tadi sidik jari sementara untuk sapi atau beberapa hewan lainnya adalah bisa dengan menggunakan nose printing atau dengan menggunakan hidung setiap cetakan atau setiap penandaan dari hidung pada sapi ini unik jadi satu sapi dengan sapi yang lain itu berbeda ada dua metode pencetakan hidung yang pertama adalah metode tinta ini mirip dengan ketika kita mengambil sidik jari kita ya ketika kita mengambil sidik jari kita kan tangan kita bagian jumpol atau tiga jari kita itu dicelupkan ke dalam tinta dan kemudian disiapkan kertas kemudian ditempelkan tangan kita atau jari kita yang sudah ada tintanya sama ini juga sama ketika itu sapi hidung sapi ditempelkan dengan tinta dan kemudian hidungnya ditempelkan ke kertas nanti akan muncul pattern-pattern atau lekuk hidung ya hidung atau ya namanya apa ya namanya corak ya corak hidung kemudian yang kedua caranya adalah menggunakan kamera hitam putih untuk mengambil gambar hidung dengan jarak yang dekat tapi memang pencetakan hidung ini bukan metode yang umum jadi karena tidak bisa langsung tangible terlihat oleh mata dan sulit untuk diidentifikasikan kalau misalnya kita tidak menggunakan catatan khusus tentang penandaan dari hidung ini sendiri apalagi apalagi kalau misalnya pada pada peternakan yang dengan dengan sapi yang begitu banyak tapi ini sangat efektif kalau misalnya memang digunakan untuk bibit ternak ya bibit ternak yang memang sudah teridentifikasikan sudah terspesialisasikan dan ketika akan diperjual belikan ini sertifikat inilah yang akan dimunculkan dan kemudian salah satunya adalah sertifikat ini harus dibubuhi dengan tanda khusus salah satunya dari nose printing keuntungannya adalah catatan hidung sapi sama di sepanjang hidupnya merupakan metode identifikasi yang murah metode ini memang tidak meninggalkan tanda pengenal pada hewan namun sebaiknya tidak digunakan sebagai satu-satunya bentuk identifikasi ini perlu kajian lebih lanjut ini sangat menarik sebetulnya kalau dilakukan penelitian beberapa penelitian sudah ada yang menggunakan biometrik alogaritma sehingga proses identifikasian dengan menggunakan bantuan-bantuan IT dan hanya melihat dari hidung itu sudah banyak dicari selain dari penggunaan alat bantu elektronik yang lain baik kita lihat dulu apakah memang nose print patternnya coraknya itu apakah berbeda dari bulan ke bulan apakah memang selalu sama ini buktinya ini sudah dilakukan memang penelitian ini sudah dilakukan jauh hari jauh di sebelum kita lahir tahun 1921 ini sudah ada penelitiannya ini diambil tahun di bulan oktober tahun 1921 kita lihat coraknya ini seperti ini kemudian kita lihat yang bawah yang bawah di bulan november tahun 1921 oleh peterson dan ternyata coraknya sama tidak berubah dari oktober sampai november kita lihat juga yang lainnya ini perhatikan ini pada jersey sabi jersey kemudian dilihat patternnya sebelah sini di bulan oktober kemudian kita lihat juga di bulan november november ini juga sama bentuk patternnya ada kemungkinan memang ini dijadikan patokan untuk penelitian-penelitian selanjutnya nah bagaimana sih sistem penomoran yang biasa digunakan yang harus kita perhatikan yang pertama adalah sistem penomoran nomor tidak boleh diduplikasi setidaknya selama 10 tahun sebaiknya tidak lebih dari 4 digit sehingga dapat dibaca dengan mudah kemudian as-enak sapi terkadang diberi nomor yang sama dengan induknya agar menyederhanakan penyimpanan catatan untuk data melahirkan kemudian sistem penomoran terbaik adalah yang sederhana dan yang paling mudah dibacanya bagaimana sistem penomoran yang biasa dilakukan yang pertama adalah sistem umum biasanya menggunakan digit terakhir tahun misalnya ini kita ambil tahun 2011 misalnya ini ada yang mau buka petanakan 2011 ambil tahun terakhirnya angka terakhirnya yaitu 1 maka 1 ini sebagai digit pertama dari identifikasi hewan misalnya pedet pertama lahir pada tahun 2011 maka dapat ditandai nomornya adalah 1 itu adalah 2011 diambil satunya dari angka terakhir kemudian 001 adalah menunjukkan bahwa pedet ini lahir yang pertama di tahun 2011 kemudian ada beberapa pertanak juga yang menggunakan kode surat untuk mewakili tahun pertentu dalam sistem ini untuk mewakili tahun kelahiran 2011 biasanya pertanak akan memasukkan kode Y sesuai dengan sistem penomoran misalnya 2011 Y jadi nomornya adalah Y 001 kemudian A misalnya lahir tahun 2013 berarti nomornya adalah A 001 lahir tahun 2014 misalnya B 001 lahir lagi anak yang keduanya maka B 002 begitu selanjutnya ini daftar pesakanya yang saya ambil ya silahkan nanti juga bisa dilihat disini dan jangan lupa like komen dan subscribe agar anda sekalian bisa melihat video kuliah jarak jauh yang lain sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh